Intro Shalom, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada Doa saya, kita semua tetap di dalam perlindungan penjagaan Tuhan yang sempurna Kita tetap berjalan di dalam kasih karunia Tuhan Kita tetap berjalan di dalam mempercayai dia, mengasihi dia Dengan sepenuh hati kita, sepenuh kekuatan Dan itu adalah hukum yang pertama dan terutama mengasihi Tuhan Dan hari ini kita akan kembali belajar tentang hidup yang bermakna Bagaimana kita memaknai hidup kita Dan kali ini saya beri judul adalah bukan sekedar hidup Jadi hidup kita ini di dunia tentu tidak sembarangan Kita ada di dunia, tentu Tuhan desain kita dengan khusus Jadi kita bukan asal-asalan diciptakan di dunia ini Kita bukan tanpa perencanaan Ada di dunia ini, dibentuk, dilahirkan di dunia ini Karena itu hidup kita seharusnya orang percaya Bukan hanya sekedar hidup Karena terlalu naif, terlalu rendah Jika kehidupan kita ini cuma sekedar lahir, hidup di dunia ini lalu nanti mati Kita tidak perlu bikin apa-apa Kita cukup bernafas saja, kita bisa hidup Karena itu hidup kita terlalu mahal Dan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita Adalah seharga darah Tuhan Yesus Kristus Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati Hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Jadi siapapun kita Suku apa Punya uang atau tidak punya uang Jabatannya apa Berapa usia kita hari ini Tidak penting Tapi Alkitab mengatakan bahwa manusia Kita manusia ditetapkan Dikodratkan Ditentukan Ditakdirkan Untuk apa Untuk mati Jadi kita pasti mati Mau apapun Siapapun kita Tidak peduli Satu hari kita pasti mati Karena itu tidak perlu Ada yang kita Pertahankan dan Sombongkan dalam hidup ini Karena satu hari Semua yang kita dapatkan Akan kita tinggalkan Tapi apa yang kita lakukan Di dalam Tuhan Dalam 1 Kurintus 15 ayat 58 Dikatakan bahwa jeripayah kita Di dalam Tuhan Tidak akan pernah sia-sia Karena itu Jika hidup kita Akan menuju pada yang namanya kematian Bagaimana kita Hidup yang Tuhan percayakan ini Bukan sekedar hidup Kita sudah belajar kemarin bahwa Ketika seorang Manusia Menjalani hidupnya Dan dia tidak memahami Mengerti tentang hakikat Esensi hidup Mengerti tentang Esensi kekekalan Orang itu boleh disamakan Boleh kita katakan Tidak ada bedanya Dengan binatang Kenapa? Karena Siklus hidup manusia itu Kan dia lahir Dia dilahirkan Di keluarga ABCD Suku apa Tidak penting Lalu dia mulai Dibesarkan Dikasih sekolah SD, SMP, SMA Kuliah Ditanamkan tentang Hidup bermasyarakat Pola kehidupan Begitu banyak Waktu Dan Pada akhirnya Kita mendapatkan Gelar-gelar S1, S2, S3 Dari situ Punya tantangan Tersendiri lagi Mulai cari Loongan kerja Tanya sana Tanya sini Supaya bagaimana Bisa tercapai Apa yang kita mau Dan kita inginkan Kita ikuti Beragam tes Akhirnya kita mulai Bekerja Kita rintis karil kita Kita jadi orang-orang Yang ekspert ahli Profesional Kita tenggelam Dalam tumpukan kerja Kadang-kadang stres juga Terikap Gila kerja terkadang Gak cukup 24 jam Gak cukup banting tulang Anak dibantingin Istri dibantingin Waktu 24 jam Rasanya gak cukup Karir meningkat mungkin Dan kita mulai banyak uang Dan waktu terus berlalu Sudara mulai dapet jodoh Punya tanggung jawab baru Ada target-target baru Mulai mengalungi bakterah hidup Punya mimpi-mimpi baru Sampai terkadang kita gak bisa tidur Kita naik kita Gak hidup bermasyarakat Dan kita merasa Bahwa kita adalah bintangnya Kita berpacu Bukan dengan melodi Dengan waktu Kerja keras Sampai pada satu titik Kita Lihat waktu Begitu cepat Usia kita Sudah setengah abad Lewat setengah abad Gak terasa Dan kita coba Memainkan Atau memanfaatkan Waktu terbaik Dan mungkin kita mulai Menurut orang kita jadi kaya Kita merasa Memenangkan semua arena Kehidupan ini Dan ada orang kita dengar Berkata kamu sukses ya Kamu udah jadi orang ya Rupanya belum orang dulu Sudaraku Karena kita dianggap orang Setelah kita punya jabatan Pangkat kedudukan Ada orang tua berkata Puji Tuhan Sekarang anak saya sudah Jadi orang Karena udah lulus Jadi insinyur S1 Jadi dulu mungkin Monyet dia Jadi kadang-kadang kita salah Kita menganggap Hidup itu Kita jadi Punya prestasi Adalah ketika kita Memiliki sesuatu Di dunia ini Dan akhirnya Waktu begitu cepat Rasanya Semuanya Sedemikian rupa terjadi Kita mulai menua Nafas kita mulai dua-dua Mata kita mulai Tidak bisa memandang Dengan bagus Telinga kita mulai dengernya Juga tidak bagus Dan kita sampai pada titik Yang namanya Kematian Apa bedanya dengan binatang Binatang dilahirkan Kucing contohnya Dia dilahirkan Dibesarkan Diajari Bagaimana cara cari makan Dia dewasa Kucing ini Lalu dia kawin Punya anak Dia menua Dan dia mati Apa bedanya Hidup kita dengan kucing Tentu sangat berbeda Karena saudara ada di dunia ini Tentu tidak kebetulan Karena itu Jangan biarkan Hidup kita Hanya sekedar hidup Karena Jika hidup kita Cuma sekedar hidup Ada orang bijak Berkata monyet Juga bisa hidup di hutan Kalau kita cuma sekedar hidup Jalanin hidup Seperti kayak kucing tadi Lahir Dibesarkan Pinter cari makan Lalu saudara Kawin Punya anak Lalu menua mati Apa bedanya Kalau cuma sekedar hidup Monyet juga hidup Jika hidup kita juga Cuma hanya sekedar kerja Cari makan di dunia ini Maka lembu dan sapi Juga bisa kerja Apa bedanya kita Dan ingat saudara ku Kebijaksanaan hidup kita ini Terlihat bagaimana kita Memanfaatkan hidup kita Waktu yang Tuhan beri kepada kita Selama kita hidup di dunia ini Karena waktu itu Seperti kayak sungai mengalir Kita gak bisa menyentuh Untuk kedua kali air yang sama Terus berlalu Kita gak bisa kembali Ke masa lalu Ke satu jam tadi pun Kita gak bisa kembali Jadi renungkan Bagaimana kita hidup Jangan sekedar hidup Kalau gak gak ada bedanya kita Jadi hidup ini bukan masalah Berapa lama kita ada di dunia Tapi seberapa baik Seberapa bermakna Seberapa berarti Kita memberi arti Bagi kehidupan kita Ada orang Dia melecehkan hidupnya Dia meremehkan hidupnya Dia menghabiskan waktu hidupnya Bahkan ada orang Menghancurkan hidupnya Ada orang menghabiskan hidupnya Untuk dosa Karena dia pikir hidup ini adalah Masalah uang Pangkat, jabatan Kedudukan, prestasi Hidup manusia itu Dikatakan oleh Yaakobus Seperti cuma kayak uap Ada Kelihatan Lalu gak kelihatan lagi Petrus berkata Hidup manusia cuma kayak rumput Dan segala kemuliaan manusia itu Cuma seperti kayak bunga rumput Rumput akan layu Dan bunga juga akan gugur Karena itu di dalam kitab Yesaya Pasal 40 Ayat 6 sampai 8 Ada suara yang berkata Berserulah Berteriaklah Jawabku Apa yang harus kuserukan Tuhan Tuhan berkata Seluruh umat manusia Jadi kalau Anda ini semua manusia Dengar baik-baik Seluruh umat manusia Adalah seperti rumput Ingat saudara Kita manusia cuma seperti rumput Dan semua semaraknya Kemuliaannya Seperti bunga di padang Rumput menjadi kering Bunga menjadi layu Apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya Sesungguhnya bangsa itu Seperti rumput Rumput menjadi kering Diulang lagi Bunga menjadi layu Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya Langit boleh bergoncang Hanya firman Tuhan Jadi saudara Kehidupan kita Akan menjadi bukan sekedar hidup Ketika kita dalam hidup kita memiliki firman Allah Karena itu Tuhan berkata manusia hidup Bukan dari roti Tapi manusia hidupnya Ditentukan oleh perkataan-perkataan yang keluar Dari mulut Allah Kenapa kita belajar saat teduh seperti ini Kenapa kita mendengar firman Tuhan Kenapa saya menyampaikan ini Dengan tekun, dengan setia Jawabnya sederhana Karena tanpa Tuhan dan firmannya Manusia cuma kayak rumput kemuliaannya Manusia hanyakan sia-sia Karena di luar Tuhan dan firmannya Hidup kita sama sekali Tidak ada gunanya Saudara boleh memiliki kekayaan Saudara mungkin boleh menyandang jabatan sebagai konglomrat Tapi tanpa Tuhan dan firmannya Saudara gak ada apa-apanya Empty, kosong, nothing Cuma kayak uap Karena sebenarnya yang membuat saudara berharga Yang sebenarnya membuat saudara itu hebat Karena ada nafas Tuhan dalam hidup saudara Karena biarlah kita menutup Hari ini yang adalah hari Sabtu Saudaraku, besok minggu Kita mengakhiri minggu ini Dengan sebuah pengertian Jangan sekedar hidup Karena itu ikuti terus program ini Karena saya masih terus akan menyampaikan seminggu ke depan tentang makna dan arti hidup Karena itu hari ini Hidup kita sangat ditentukan Apakah Tuhan saudara miliki Karena semua kan lenyap Hanya firman Tuhan yang tinggal tetap untuk selama-lamanya Karena itu milikilah Tuhan dan firmannya dalam hidup saudara semua Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak teguhkan firmanmu Nyatakan hadiratmu Nyatakan dirimu ketika kami Mendengarkan saat teduh ini Ada mujizat yang terjadi hari ini Aku berkata Untuk yang sakit jadilah engkau sehat Sembuh kembali Sakit apapun itu Mungkin dokter sudah menyerah Mungkin kau tidak mengerti Dokter tidak mengerti Tapi saya mau katakan oleh Bilur Yesus Engkau yang sakit jadi sembuh Dan Tuhan berkata hari ini ada orang yang sakit paru-parunya Dan kau mendengarkan firman Tuhan Saya mau katakan Tuhan berkata Aku menyembuhkan orang itu saat ini Dalam nama Yesus Kristus Ada orang yang kaki kanannya Dilututnya sakit Dan Tuhan berkata hari ini juga dia menyembuhkan engkau Terima kasih Tuhan Kuasamu tidak pernah berubah Engkau hidup Walaupun hanya lewat Mendengarkan saat teduh melalui online Melalui peralatan sederhana ini Internet ini Tetapi kuasamu tidak bisa dibatasi Dan kau menjamah setiap orang yang letih Lesu lelah Biarlah firman Tuhan menyegarkan Mengingatkan kami kembali Terpujilah engkau Bapak Berkati tiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan kebenaranmu Dalam nama Yesus Kristus Aku berdoa dan bersyukur terima kemuranan anugerah Tuhan Dalam nama Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton